Toyota Thailand Open yang berlangsung seru. Setelah melalui pertandingan yang ketat pada lima nomor, hasilnya lima gelar juara tersebut akhirnya dibagi rata oleh lima negara. Sayangnya Indonesia gagal merebut satu gelar juara pun pada turnamen kali ini. Gelar juara di turnamen Toyota Thailand Open dibagi rata oleh lima negara. Pada nomor Tunggal Putra mempertumbungkan dua jagoan asal Denmark, Victor Axelsen yang berhadapan dengan pebulu tangkis veteran Hans Christian Fittinghuis. Pada game pertama, permainan alot ditunjukkan oleh kedua pebulu tangkis. Namun Axelsen mampu merebut game pertama 21-11. Sepanjang game kedua, Fittinghuis tidak mampu mengimbangi kehebatan Axelsen sehingga kembali menyerah pada game kedua 7-21, sekaligus memastikan gelar juara menjadi milik Axelsen. Ulangan final Tunggal Putri di Yonex Thailand Open kembali tersaji di Toyota Thailand Open yang mempertemukan unggulan pertama asal Taiwan, Tai Zuying, yang berhadapan dengan jagoan Spanyol, Caroline Marine. Sepanjang game pembuka, pertandingan berlangsung ketat sebelum akhirnya Marine merebut game pertama 21-19. Kehebatan Marine kembali berlanjut pada game kedua sehingga memastikan gelar juara baginya dengan keunggulan 21-17. Hasil ini merupakan titel kedua Marine dalam dua pekan terakhir. Back-to-back juara juga diraih oleh ganda campuran Tuan Rumah Decapol Puah Faranukro Sapsire Taira Tanacai yang berhasil mengalahkan pasangan Korea Selatan Sai Seong Chai, Chai Juyung, dua game langsung 21-16, 22-20. Sementara itu, titel juara ganda putra diraih oleh pasangan asal Taiwan, Le Yang Wang Chi Lin setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Aron Chia, Soh Wo Yik, 21-13 dan 21-18. Duel sesama ganda putri Korea Selatan antara Kim So Young, Kong Hye Young melawan Le Song Hye, Sin Song Chang. Melalui perjuangan yang ketat, pasangan Kim Kong akhirnya keluar sebagai juara dengan 21-18 dan 21-19. Sayangnya Indonesia gagal merebut satu pun gelar juara pada turnamen kali ini. Selanjutnya, delapan pebulu tankis terbaik dunia akan berlaga di BWF World Tour Final yang akan berlangsung pada 27 hingga 31 Januari dan akan disiarkan secara langsung oleh TVRI.